Di satu sisi, semangat heroik yang diungkapkan Presiden itu, koridornya kan dalam kerangka kebangkitan industrialisasi dalam negeri. Presiden Jokowi ingin membuat legasi untuk Indonesia, untuk kebangkitan industri dan UMKM dalam negeri, untuk bisa jaya. Sama dengan produk mebel dari Jepara. Kan sudah nggak ada sekarang di Jepara itu. Karena semua sudah ada di Jina, ada di mana-mana. Karena dibawalah itu pekerjanya ke sana, lalu dibuat kolanya, dibikin instrumennya di komputer. Jadi si pengrajinnya itu bukan manusia, tapi mesin. Dan itu terjadi. Saya sudah lihat kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Makanya Presiden ngomong itu, seluruh jajaran kabinet nggak harusnya tidur. Kabinet nggak boleh kerja, nggak boleh tidur, Mas. Halo, selamat pagi ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id, diskusi akhir pekan yang kami tayangkan di kanal Youtube medcom.id setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat. Oke, dalam sebuah forum bersama Kementerian Perdagangan pada hari Kamis lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Perdagangan punya strategi khusus agar terus menggaungkan kepada masyarakat untuk cinta produk dalam negeri. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Presiden Jokowi juga menyuruhkan agar digaungkan juga kampanye membenci produk luar negeri. Bagaimana penjelasannya? Apa dampak dari kampanye benci produk luar negeri itu kepada dunia usaha dan investasi mengingat negeri ini masih banyak melakukan impor? Langsung saja kita crosscheck pada akhir pekan kali ini dengan narasumber Dhani Amrul Ikhdan, Tenaga Ahli Utama Kepala Staff Presiden atau KSP. Selamat pagi, Pak Dhani, salam sehat selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kemudian ada Pak Agus Pambagio, pengamat kerjakan publik. Mas Agus, selamat pagi. Pagi, apa kabar? Sehat semua? Sehat semua, amin. Oke, langsung saja ke Pak Dhani ya. Pak Dhani, mungkin ada penjelasan. Apa penjelasan soal ajakan menggaungkan benci produk-produk luar negeri ini seperti apa sih penjelasan dari Presiden sebenarnya, Pak Dhani? Ya, pertama tentu itu adalah sebuah landasan untuk memberikan semangat motivasi ya. Jadi itu sebetulnya semangat heroic. Semangat heroic yang ditimbulkan oleh Kepala Negara, diserukan oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan langsung kepada seluruh stakeholder terkait dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini saatnya untuk bangkit. Bangkit ini kan bisa dikonotasikan ke dalam bahwa saat ini kita ada ketergantungan ini. Kita tahu bersama ketergantungan impor. Ya semua dari berbagai macam dimensi ya, dari hulu ke hilir. Hulu, proses, dan hilir. Jadi dalam suatu ekosistem perdagangan internasional, kita kenal apa yang disebut dengan keunggulan absolut, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif. Sekarang dalam perdagangan internasional kita masih mengacu kepada apa yang disebut dengan David Ricardo. Sampaikan ya, itu adalah teori yang namanya keunggulan komparatif yang memberikan keunggulan pada dampak cost leadership atau low cost dalam sebuah proses produksi. Sehingga itu memberikan daya saing terhadap mekanisme efek supply and demand terhadap perdagangan internasional. Itulah yang mempengaruhi juga meraksa perdagangan internasional kita. Itu secara framework-nya demikian. Sekarang kita harus masuk kepada keunggulan kompetitif. Dan saya mencoba mengartikulasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin sebagai semangat heroik untuk membuka suatu framework baru. Apa yang disebut dengan framework baru dengan mengembangkan apa yang disebut dengan dalam masa pandemi ya. Jadi kalau kita bicara adaptasi kebiasaan baru, kita juga harus beradaptasi dalam mekanisme perdagangan internasional dalam era COVID. Adaptasi kebiasaan barunya seperti apa? Dengan mereposisi atau mereinventing. Reinventing terhadap sistem perdagangan internasional. Termasuk juga mereinventing regulasi kita terhadap keberpihakan, terhadap peran serta mekanisme pasar, e-marketplace, dan proses produksi dan distribusi dari UMKM untuk punya daya saing. Nah, apa itu disebut dengan keunggulan kolaboratif? Jadi kalau David Ricardo, seberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa keunggulan komparatif dengan mengedepankan yang disebut dengan cost leadership atau low cost yang dapat mengevisensikan dalam suatu proses produksi, maka kita sekarang ini dalam era adaptasi kebiasaan baru, itu menurut saya kita kembangkan apa yang disebut dengan keunggulan kolaboratif. Keunggulan kolaboratif menempatkan bahwa sektor yang tadinya tidak efisien, itu akan dikolaborasikan dengan sektor yang efisien dengan yang disebut namanya strategic alliance atau joint operation, atau co-branding, atau co-alliance, sehingga itu menghasilkan suatu produk hasil dari kolaborasi. Sebagai contoh, ini ada kata-kata pabrik Korea masuk ke Indonesia, pabrik otomotif Hyundai, katakan masuk ke Indonesia. Nah, itu harus ada transfer of technology, transfer of know-how, dalam sebuah proses produksi. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang digunakan untuk memproduksi sebuah merek luar negeri yang ada di Indonesia. Sehingga itu menjadi suatu co-branding, hasil afiliasi, atau kolaboratif tadi, keunggulan kolaborasi yang antar komponen analbangsa dengan luar negeri, dengan merek luar negeri, dengan teknologi luar negeri. Itu yang saya sebut sebagai keunggulan kolaboratif. Sehingga menghasilkan produksi yang sebetulnya juga dihasilkan oleh anak bangsa. Hasil kolaboratif. Itu sebagai persyaratan investasi masuk ke Indonesia. Jadi inilah yang saya sebut sebagai re-inventing. Inventing, formulasi, investasi, formulasi perdagangan internasional, dan penguatan industri strategis dan juga UMKM kita untuk memiliki keunggulan kolaboratif sehingga dia punya daya saing. Baru ujungnya adalah e-marketplace. Termasuk yang disampaikan kemarin adalah untuk hal yang simple saja, barang konsumsi atau consumer goods itu memenuhi kuota di e-commerce atau di e-marketplace. Memang dari dulu kan saya sudah sampaikan sejak tahun 2017 itu ketika e-commerce itu mulai bermunculan dengan beberapa macam fitur-fitur sampai kepada unicorn segala macam yang masuk. Saya sudah sampaikan bahwa ini adalah e-commerce ini juga produknya sebagian besar 70-80% dari produk-produk di luar negeri yang sebetulnya bisa diproduksi dalam negeri. Dan banyak UMKM kita bisa memproduksi itu. Tapi kita banyak ambil dari Cina, Taiwan, dan seterusnya. Tapi memang harganya murah. Kembali lagi yang saya sebut dengan keunggulan komparatif. Karena kita menghalut keunggulan komparatif tadi. Sehingga kita perlu mengencourage stakeholder, regulator untuk mereformulasi atau reinventing kerangka konseptual atau framework tadi ke dalam yang disebut dengan keunggulan kolaboratif. Sehingga tidak hanya menekankan kepada lokos. Kalau konsepnya masih keunggulan komparatif tadi, maka UMKM-UMKM kita maka akan musnah ya, karena dengan apa namanya prinsip keunggulan komparatif tadi ya. Ya, tadi yang saya sampaikan, karena harus ada perubahan fundamental. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin, itu sekali lagi apa? Untuk kita menggerakkan perubahan fundamental, reinventing lah. Jadi Presiden menyatakan, benci produk asing. Bukan dalam konotasi sebenarnya kita harus membenci negaranya atau produknya secara harfiah ya, secara letterlock gitu ya. Tidak. Jadi tolong jangan juga diartikan secara letterlock. Jadi ini adalah semangat heroik Bapak Presiden untuk kita memperbaiki fundamental. Fundamental kerangka perdagangan internasional kita dan penguatan industri lokal. Tapi bukan, nggak bisa slogan. Tadi harus ada perubahan reinventing formulasi dalam kerangka perubahan fundamental. Baik, itu penjelasan yang sangat komprensif. Tapi pada nih, ketika itu disampaikan dan ada beberapa penekanan ya, kalau kita lihat pernyataannya di kantor Kementerian Perdagangan kan, tidak cukup hanya dengan cinta, tapi juga benci. Cinta produk dalam negeri benci produk luar negeri. Artinya ada penekanan-penekanan yang pesan yang kuat disampaikan Presiden. Dan ini kan tidak pernah terjadi, ada ya, tidak ada dan tidak pernah terjadi ajakan slogan seperti ini dan sepertinya ini baru pertama kali disampaikan langsung oleh Kepala Negara dan Presiden untuk kampanye benci produk luar negeri ini. Dalam artian penjelasan yang sudah Anda sampaikan tadi. Tapi kira-kira untuk masyarakat umum ketika mendengarkan ini dan mungkin bertanya perlukah sampai harus ada kempen benci produk luar negeri atau garis bawahnya justru ini sangat perlu Pak Dhani? Ya, tadi sudah saya sampaikan itu adalah semangat heroik yang digaungkan oleh Bapak Presiden secara langsung. Yang kedua, kita artikan secara komprehensif sebagai pembendahan internal secara fundamental untuk memperbaiki kerangka konseptual dalam perdagangan internasional dan keunggulan daya saing produksi dalam negeri dengan roadmap yang jelas. Yang ketiga, apakah itu menimbulkan dampak atau menjadi keharusan? Harus. Memang itu sudah seharusnya sedemikian. Sudah harusnya sedemikian digaungkan sejak lama. Tapi di satu sisi, kalau hulunya tidak dibenahi, hulunya tidak dipersiapkan, proses produksi yang efisien, yang kompetitif, ya juga nggak ada artinya. Sehingga Presiden menyampaikan itu untuk apa? Agar kita tergerak. Ayo kita bangkit sekarang. Artinya apa? Momentum COVID-19 yang sudah satu tahun ini, itu kan sebenarnya satu tahun ini. Satu tahun kita momentum COVID-19 ini. Nah, sementara untuk ini apa yang sudah kita persiapkan untuk membuat daya saing produksi dalam negeri kita itu bisa marketable di diri publik sendiri. Nggak usah ekspor dulu deh. Di diri publik sendiri. Marketable nggak. Nah, ini kan mungkin Presiden belum melihat secara optimal bahwa kita bisa mengembangkan daya saing produk unggulan lokal atau keharifan lokal di dalam konteks pandemi. Kan Presiden berapa bulan lalu nyampaikan begini, mas, nyampaikan marilah kita jadikan momentum COVID-19 ini. Kita bajak momentum COVID-19 ini untuk inovasi. Bajak loh. Inovasi artinya berbuat sesuatu, kan? Tapi Presiden melihat kok ini belum atau belum optimal, ya. Sekali lagi, Presiden melihat belum optimal. Karena belum optimal, lagu udah menyampaikan lagi. Yuk dong, bangkit. Iya kan? Bangkit, siapkan infrastrukturnya. Oke, baik. Kita minta pendapat Pak Agus terlebih dahulu. Ini sebenarnya adalah semangat heroik untuk merubah kita, apa namanya, memanfaatkan situasi saat ini dan merubah konsep yang selama ini ada demi memajukan UMKM kita dan sebagainya. Pak Agus, Anda setuju dengan kampen sampai kepada benci pada produk luar negeri ini? Gini, kalau kampen soal gunakan produksi dalam negeri, sejak order baru sudah ada. Ya, biasa ya. habis biasa dan selalu gagal karena memang persiapannya tidak pernah selesai dan kekuatan importer atau traders itu menguasai kita sampai hari. Nah, kalau benci itu baru sekarang. Baru ada sekarang ini ya? Baru sekarang. Itu langkah terobosan atau blunder nih kalau menurut Anda? Bisa terobosan di maksud presiden baik tadi Mas Dhani sudah sampaikan. Tetapi di komunikasi international relation itu bisa berbahaya. Kita kan sedang satu sisi sedang minta berbagai fasilitas dukungan karena pandemi dan sebagainya. Tapi di sisi kita membenci produk. Ini secara komunikasi international harus hati-hati. Mungkin perlu konsultasi dengan ahli komunikasi dan international relation untuk membahas ini sebelum disampaikan. Karena kemarin presiden kan spontan baca dalam 11 menit kalau saya tidak salah tidak tahu tanpa teks. Nah, jadi ini harus hati-hati. Saya barusan komunikasi meledekin juga Menteri Perdagangan uang kerjaan saya bilang begitu. Jadi maksud saya gini, kita produksi dalam dunia harus tapi tidak pernah berhasil karena permintaan presiden wajar tetapi kita perlu ingat produk itu perlu kita bagi dua essential dan non-essential essential itu misalnya makanan obat semuanya. Kita ingat sekarang ini covid lalu presiden punya PSN namanya stunting. kita bicara soal stunting soal gizi susu di Indonesia itu 80% bahan bakunya import. Produksi dalam negeri sapi dalam negeri hanya bisa 20% dan sudah terserap semua oleh industri susu. Nah, ketika ini masuk bagaimana persiapannya kita sudah sering mendatangkan sapi dari Australia dari Argentina dari mana-mana di perihara petani tapi pakannya mahal sehingga petani ngarit rumput sehingga susunya nggak keluar. Atau ketika lebaran nggak punya uang dijual sapi itu dipotong. Jadi terus terputus susu. Ini essential sekali. Kemudian apa? Tahu tempe terigu UKM kan banyak makanan ini gimana persiapannya? Ini kan harus dipikir dengan baik makanya tadi saya ngeledekin di perdagangan kerjaan banyak loh ya gitu. Maksudnya ini pekerjaan sangat tidak mudah dan perlu terkait dengan sektor-sektor lainnya. Belum lagi banyak swasta kita yang kerjaannya memang mengimport. Itu nanti akan berbenturan keras. Kalau kita lihat sektor industri yang non-esensial itu misalnya kendaraan berotor mesin dan sebagainya itu juga di atas 50 persen bagaimana kita bisa mengurangi itu yang kendaraan di sunter dimana-mana itu kan begitu. Nah sekarang kalau kita bicara benci gitu ya itu menurut saya agak berbahaya memang itu heroik tetapi buat berbahaya internasional kalau ini kan KBRI apa KB sorry kebutuhan-kebutuhan besar di sini pasti kan mereka report kenegannya wah kita akan coba ini didalami gitu jadi nanti pasti mereka mencari informasi ini apa kenapa benci apa yang dibenci nah kembali lagi produk yang UMKM maupun apa yang ditawarkan di Tokopedia di Lazada dimanalah itu itu kan mungkin 90 persen itu Cina barang-barang import kalau itu dikurangi apa kita bisa buat ini pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk mengecilkan tetapi mari kita bikin dengan serius bagaimana menanggulangi ini bagaimana harga sebuah kamera itu bisa harganya 100 ribu nah itu kita bisa bikin nggak kalau bikin nggak apa ngopi nggak apa-apa Cina juga dulu ngopi semua jadi yang namanya alih teknologi di dunia ini tidak ada jadi kalau kita berharap pada alih teknologi tidak akan pernah berhasil nah itu pengalaman saya puluhan tahun untuk Latina jadi sekarang ini mesti diperhatikan jangan seperti dulu mau bikin mobil tapi tidak kerjasama dengan empat negara industri mobil terbesar di dunia cuman ganti logo akhirnya kita kena WTO penalti nah jadi sadisnya kan lulu itu timur misalnya kontrak dengan siapa empat produsen mobil dunia kan ada ada Jepang Eropa Amerika sekarang Korea itu pakai lah komponennya dulu dipakai dengan kontrak 10 tahun ini sama di produk-produk yang kecil-kecil itu harus begitu nah strategi ini yang harus dipikirkan saya khawatir perkataan tadi benci produk itu bisa kemana-mana nih jadi mungkin cross-check bisa minta tanggapan dari para ahli komunikasi dan international relation untuk ini impact-nya kemana ini gitu itu sementara dari saya ya nah Pak Dhani boleh di ikut ditambahkan atau dijawab dari penjelasan Pak Agus Pambagio tadi kira-kira Pak Dhani dampak terhadap international relation selain nanti juga akan saya tanyakan tentang ketika ini sudah dikeluarkan semangat terorisme oleh Presiden tapi di hulu tadi misalnya kita jauh belum siap karena ada produk-produk yang dijabarkan oleh Pak Agus tadi juga mungkin tidak dalam waktu dekat itu bisa diwujudkan ketika kita tidak memberi tempat pada produk-produk yang luar negeri tadi Pak Dhani pertama betul yang disampaikan Pak Agus tadi sebagai sebuah mitigasi di dalam hubungan diplomatik tentunya itu betul sangat tepat sekali tapi di satu sisi semangat heroik yang diungkapkan Presiden itu koridornya kan dalam kerangka kebangkitan industrialisasi dalam negeri atau UMKM dalam negeri atau produk dalam negeri dalam makanya kecintaan konteksnya kan kesana bahwa akan ada dampak secara diplomatis itu bisa saja terjadi tapi kalau kita juga melihat bagaimana pidato Trump dulu waktu yang lalu ada beberapa speech dari juga Presiden Putin Presiden Perancis juga demikian pernah menyampaikan jadi ada kepala-kepala negara lain juga menyampaikan hal yang serupa walaupun tidak sama konteksnya tapi hampir serupa dan itu juga memberikan dampak juga secara komunitas internasional nah saya melihatnya sekarang juga kita kan juga bisa menyampaikan kepada dubes-dubes kita yang ada di sana terutama kepada negara-negara yang saat ini importer terbesarnya Indonesia China Amerika Jepang Korea Taiwan Eropa Uni Eropa itu paling besar komponen pasar itu dubes-dubes kita di sana bergerilnya untuk menyampaikan menyampaikan mesin Presiden ini kontekstualnya arti kata benci itu adalah membangkitkan semangat bagi industrialisasi dan UMKM lokal jadi sekarang maksudnya ada upaya dari enterprise lokal sekarang jadi ada upaya untuk menjelaskan itu kepada sudah menjadi tugas sudah menjadi tugas duta besar kops diplomatik atase jadi sudah ada banyak yang bertanya Pak Dhani dari berbagai negara ya Pak Dhani ya pasti pasti saya pasti sudah banyak bertanya saya juga punya beberapa teman-teman di gerutaan gerutaan Amerika teman saya sudah mulai berbaik dubesnya atase kemudian juga dubes Cina dubes Taiwan yang beberapa kali kita sering ngopi-ngopi juga tanya what does it mean Presiden statement seterusnya saya jelaskan aja ini membaikkan semangat untuk dalam negeri tapi tidak dalam kontekstual secara hanci negaranya atau produk dari luar tidak ini untuk kebangkitan kita jadi internal konteksnya nama itu saya inilah yang juga digaungkan oleh teman-teman diplomat Indonesia KBRI dimanapun berada bahwa kalau ada pertanyaan ini adalah untuk membagikan semangat heroik di dalam negeri secara konteksnya jadi maksudnya produk-produk luar negeri tetap mendapat tempat begitu Pak Dhani maksudnya ya dengan penjelasan Pak Dhani ini apakah pengertiannya begini yang saya sampaikan kan tadi kan juga Mas Agus sudah sampaikan ada produk esensial ada produk non-esensial nah kita tahu nih ya ada 10 besar nih 10 besar komponen barang yang masih diimpor oleh Indonesia ada namanya mesin-mesin alat berat teknologi yang sangat teknologi terbarukan untuk proses produksi itu sekitar kalau nggak 13-14% ada lagi yang namanya besi dan baja nah besi dan baja ini kita 7,5-8,5% komposisinya impor kita padahal Pak kita punya karakato steel contohnya karakato steel itu produksi baja dari zaman dulu dan itu dia punya daya saing ekspor yang tinggi nah kita harus protek karakato steel kita harus perbesar saiznya karakato steel kenapa kita harus impor baja dari Cina oh karena debit Cina lebih murah lebih bagus yaudah kalau begitu itu tadi yang saya bilang keunggulan komparatif yang diikuti dengan keunggulan kolaboratif karakato steel yang harus transform strategic alliance dengan produsen baja di luar untuk bisa memproduksi baja yang customis dengan nilai ini tapi itu bakal jangka panjang mungkin Pak ya kebutuhan tantangan global itu jangka panjang tapi kan itu terjadi terjadi artinya sektor-sektor yang memang itu punya teknologi tinggi dan kita memang belum bisa produksi ya mau gak mau kita harus siapin tapi ingat tadi momentum sama Presiden tadi artinya apa kita siapkan roadmapnya agar kita juga bisa mandiri ya kan membuat produksi sendiri yang teknologi tinggi tadi dengan tadi itu saya bilang keunggulan kolaboratif kira-kira Pak Agus mungkin gak dengan apa kan tadi akhirnya tersampaikan juga bahwa berbagai negara sudah mulai menanyakan ini apa maksud pernyataan Pak Presiden soal statement membenci produk luar negeri karena kalau kita lihat artinya ini malah saya khawatirnya bertentangan dengan apa yang disampaikan sendiri karena apa namanya ketika disebutkan produk-produk luar negeri apakah tetap mendapat tempat atau tidak maka itu masih terbagi-bagi dalam berbagai jenis produk tadi Pak Agus Pambagio iya jadi begini karena kan sudah itu sudah kita perkirakan yang menjadi perusahaan adalah bahwa kita kan banyak melakukan perunduan-perunduan bilateral maupun multilateral jadi orang yang memimpin delegasi itu sudah di-equip dengan itu karena pasti pengalaman saya ikut pejabat Republik Indonesia untuk multilateral beberapa kali itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak terstruktur di konteks kita diskusi menegosiasi tetapi itu masuk jadi siapapun yang itu sudah paham bahwa ini tadi disampaikan Mas Dhani oh ini heroik itu mesti ada jabarannya yang jelas karena bisa jadi masalah karena pada saat kita melakukan negosiasi itu itu kan ada pokok-pokok yang kita mintakan dari mereka kalau mereka tanya nah kalau begitu gimana saya ini dan seterusnya itu satu kedua di kita saya tadi sudah sampaikan bahwa kekuatan importir apapun di Indonesia ini besar sekali punya pengaruh sangat besar sehingga ketika masuk di regulasi saya yang setiap saat ikut membuat regulasi itu itu pasti kepentingan mereka masuk nah kalau sudah di stop di stop begini tadi mau di bikin road map kapan tapi mereka selalu apa namanya bergerak terus nah seberapa kuat regulator kita untuk menghadapi negosiasi dari industri quote-unquote manufacturing dan maklar tadi atau traders ini yang menjadi lebih penting karena untuk menghambat apa namanya penggunaan produksi dalam negeri bukan bukan sekarang saya katakan tadi sudah sejak order baru sudah menerima itu sehingga dan tidak pernah terjadi karena tadi kekuatan tradersnya besar sekali nah seharusnya yang sekarang teman-teman pejabat yang sekarang tahu ketika membuat road map atau apapun review dari semua kegagalan itu harus masuk karena bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan yang lalu sekali lagi kekuatan internasional atau international relationship dalam berkomunikasi dalam berdagang itu kita perlu orang yang piawe nah seringnya kalau saya ikut melakukan multilateral bilateral perundingan itu kebanyakan kurang pengetahunya kurang bahasa inggrisnya kurang jadi ini yang saya khawatirkan tapi sekali lagi ini ide bagus cuman bagaimana menjabarkan menjabarkannya keluar maupun ke dalam baik nah itu itu yang saya maksud pak saya ingin coba meluruskan tadi ya saya kemas agus lagi sebelum kepada nih kan tadi disampaikan ini semangat heroisme penjelasan ini itu semangatnya adalah heroisme dari presiden kepada internal ya artinya di dalam negeri agar bangkit dengan memajukan apa namanya produk-produk dalam negeri UMKM heroisme sampai mengatakan kita benci deh produk luar negeri biar dalam negeri ini kita harus cintai betul nih agar tumbuh begitu kan nah tetapi ketika penjelasannya keluar demi menjelaskan tidak salah paham dengan negara lain sifatnya masih bisa artinya masih mendapat tempat di dalam negeri nah terus kan jadi semuanya serba bertentangan nih mas agus saya mencoba untuk logika sederhananya ya saya ambil analogi pas ya ketika pemerintah membangun bandara Kertajati saja saya sudah ingatkan ini yang mau terbang dari situ siapa tak bisa nanti jadi kan kementerian bilang oh bisa kita paksakan pesawat parkir di situ terbang dari situ sebulan sudah habis kan gak ada yang terbang nah jadi maksud saya sekarang ini apa infrastruktur untuk mendorong UMKM katakan yang nanti jualannya di di apa di elektronik di apa di internet itu sudah lengkap infrastrukturnya termasuk kreditnya bagaimana pajaknya bagaimana kemudian banyak hal dari dari bentuk tadi mau pakai TKDN-nya berapa persen kemudian banyak sekali hal yang harus disiapkan di sistem regulasinya nah tetapi kan pernyataan presiden ini kan harus segera diwujudkan apa bentuknya ya menurut saya siapkan regulasi yang mendorong industri kecil ini bisa jalan mungkin menteri kooperasi TETEN bisa bersama-sama melihat ini seperti apa mana yang kurang dibereskan perindustrian urusan TKDN itu urusan kementerian perindustrian gimana sudah ada belum semua ini yang mesti di samping kementerian luar negeri itu juga lalu melakukan lobby-lobby ke seluruh duta besar yang barangnya banyak masuk ke Indonesia apakah sebagai bahan baku atau sebagai bahan jadi atau kedua-duanya ini bukan pekerjaan mudah kita sudah puluhan tahun tidak pernah berhasil nah ini yang harus segera kita lakukan dimana review oke baik nah apa namanya kembali ke ya Pak Dhani ya Pak Dhani saya kembali ke Pak Dhani terlebih dahulu mungkin untuk menjawab singkat tadi agar kan ini bicara agar masyarakat yang menyaksikan ini yang mungkin tidak terlalu paham betul tentang bagaimana strategi ekonomi dan lain sebagainya memahami ini kalau memang semangatnya heroisme seperti yang saya tanyakan Pak Bagheo kalau memang semangatnya adalah heroisme tetapi masih ada penjelasan-penjelasan ke luar negeri jangan khawatir masih bisa tetap masuk ke Indonesia ini bukankah akan jadi kontradiktif Pak Dhani tadi saya sampaikan di awal ya untuk membuat kita fully utilize fully utilize terhadap produksi dalam negeri karena kita perlu kesiapan tapi momentum ini jadikan sebagai kita membuat persiapan itu baik hard maupun soft kompetensinya yang disebut dengan road map yang tadi Mas Agus sudah sampaikan zaman dulu juga sudah ada dalam negeri tapi kan tidak komprehensif pendekatan perbaikan fungionalnya sekarang juga komprehensif yang Mas Agus bilang betul tadi evaluasi road map-nya yes evaluasi road map-nya kita harus mitigasi dong dimana kelemahannya selama ini kenapa ini jadi slogan aja atau belum optimal begini-gini buatlah itu ya apa namanya evaluasinya oh disini regulasi yang diperlukan ini daya sayangnya ini proses produksinya kita perlu teknologi teknologinya transverse apa gini-gini nah ini kan ada road map petajalan yang memang clear yang bisa menggambarkan perubahan fundamental dari hulu proses hilir gitu aja kan Mas hulu proses hilir itu yang disebut kan ekosistem perbaikan fundamental dari apa namanya penguatan industri dalam negeri nah yang kedua Mas yang perlu kita sampaikan kepada publik adalah begini Mas ini kan Pak Jokowi masanya kurang lebih tinggal 3 tahun lagi betul betul ya nah Presiden Jokowi adalah seorang yang visioner ingin meletakkan fondasi yang kuat bagi the next leader nah caranya bagaimana ya ada perubahan yang memang itu fundamental yang bisa dirasakan Indonesia dan semua industri komponen bangsa untuk menjalankan amanah konstitusi ingat loh pembukaan undang-undang dasar 45 kita tentang masalah kesejahteraan sosial ya kan undang-undang dasar 1945 jadi tubuh dan undang-undang dasar 1945 konstitusi harus dijalankan oleh Presiden yang pelaksanaannya sekarang ini sudah bagus tapi belum optimal nah Pak Jokowi Presiden Jokowi ingin membuat legasi nah itu mas nah ini perlu di di dan menjadikan ini juga bagus Pak Jokowi Presiden Jokowi ingin membuat legasi bagi Indonesia dalam peningkatan daya saing produksi dalam negeri agar bisa unggul di dalam negerinya sendiri nah sehingga keluar statement itu inilah dia Pak Jokowi Presiden Jokowi ingin membuat legasi untuk Indonesia untuk kebangkitan industri dan UMKM dalam negeri untuk bisa jaya di dalam negeri nah legasi di garis bawahnya dan apakah itu akan menjadi kontrat legasi Presiden Jokowi ingin membuat legasi nah sekarang tinggal itu tadi tinggal kinerja kabinet menteri-menteri pejabat terkait untuk speed up sama untuk speed up sama kepada visinya Presiden ini kejawantahkan yuk mari kita kejawantahkan visi Presiden ini dalam programnya apa ya road map evaluasi perubahan regulasi dan perkuat proses industri dalam negerinya jadi dibawa-bawa kerja untuk mengkaskade dari visi besar Presiden tadi Pak Dhani oke nah kalau memang penjelasan seperti Pak Dhani ini cukup komprehensif seperti ini yang menjadi pertanyaan adalah ketika kemarin di saat yang hampir bersamaan mungkin setelah selesai begitu ya justru Menteri Perdagangan ini dalam sebuah konferensi pers melalui video begitu ya justru memohon untuk kepada teman-teman media tidak membesar-besarkan permasalahan ini dan mengaku ini adalah kesalahan dari Pak Menteri begitu karena memberikan informasi sebelumnya kepada Presiden Joko Widodo sehingga menyampaikan apa namanya pernyataan tentang kampanye membenci produk luar negeri nah kalau memang semangatnya adalah betul kenapa harus merasa bersalah begitu ya kira-kira Pak Dhani apakah ada koordinasi dengan Kementerian Perdagangan begitu kan biasa Menteri dalam sebuah acara entah ya Panitia Penyelenggara ataukah Menteri ataukah Kepala Daerah membriefingkan kepada Presiden ini acaranya begini-gini outputnya begini outcomenya seperti ini backgroundnya profiling dalam sebuah acara itu briefing nah lalu kemudian Presiden spontan menyampaikan arahan spontan itu adalah bentuk apa visi seorang kepala negara ini loh Indonesia harusnya ya sekarang tinggal dikejaman kan situ dalam program kalau enggak ya artinya enggak jalan juga sekarang apakah merasa bersalah atau gimana maksudnya adalah apa yang saya tangkap dari statementnya Pak Menteri Perdagangan Pak Menteri jangan membesar-besarkan yang sebetulnya menyesal artikan maksudnya mungkin ya opini kan negatif deh ya jangan menyesal artikan lalu di framing mohon maaf nih mohon maaf jangan sampai mohon maaf media memframingkan berlebihan yang memframingkan negatif sehingga menimbulkan pro kontra yang kontranya itu lebih banyak sehingga kegaduhan terjadi kegaduhan padahal maksudnya ini baik makanya kita minta penjelasan Pak Gadi langsung ini ya lebih jelas kembalikan itu ya artinya maksudnya bukan soal masalah bersalah tadi tidak diperbesar untuk kita semua berpikir positif saja dari statementnya Pak Menteri dan jangan di framingkan terlalu jauh yang negatif sehingga itu jadi kegaduhan kronologis nah ini saya ingin ke Mas Agus sebenarnya briefing yang disampaikan itu salah satunya juga cukup menarik untuk kita simak ini Mas Agus ya jadi Pak Lutfi Menteri Perdagangan itu sebelum acara sempat menyampaikan salah satu contoh kasus kepada Presiden rupanya tentang industri seorang apa namanya industri hijab ini bahkan di kisaran tahun 2016 2018 berkembang pesat saat itu sampai mempekerjakan 3.400 tenaga kerja tetapi kemudian ini dibaca oleh artificial intelligence perusahaan-perusahaan di luar begitu ya yang kemudian justru memasukkan produk yang sama ke Indonesia melalui e-commerce begitu dengan harga yang sangat-sangat murah maka akhirnya kalah bersaing ini Mas Agus yang kemudian Pak Presiden mungkin menyebutnya ini istilahnya predatory pricing begitu loh nah ini kan sebenarnya hal-hal yang bagus tadi kalau misalnya Pak siapa namanya Pak Danim menyampaikan ini adalah heroisme artinya tidak ada yang salah begitu Pak Agus ya begini ada dua sisi satu sisi adalah kan kenapa barang-barang di luar itu bisa masuk murah ya kan tentu kita coba cek cost production-nya bagaimana huruhnya seperti apa satu kemudian ketika masuk ke Indonesia itu melalui jalur resmi tidak artinya disitu kan ada biaya masuknya ada peraturan-peraturan soal biaya masuk kalau biaya masuk barang mewah juga ada semua ada itu dijalankan dengan baik tidak oleh teman-teman di biaya cukai misalnya ya kan terus kalau tidak kan tidak mungkin harusnya barang itu kan lebih mahal karena apa dari luar kontasi cost-nya kan ada nah itulah yang saya maksud tolong dicari bagaimana kenapa dia barang lebih murah oh di Cina itu saya tahu barang Cina itu termasuk baju, batik dan sebagainya kan oke di sini terus dibikin dicetak di sana dengan teknologi bisa seolah-olah seperti batik tul tapi harganya murah karena di sana pabrik tekstilnya jalan di kita pabrik tekstilnya kan tidak jalan sehingga bahan bakunya kita mesti beli kapasnya import dari Cina kapasnya import dari Amerika jadi harganya kan mahal ketika masuk ke industri garment kita sudah mahal nah di sana kapasnya kapas lokal ya kan tenaga kerjanya murah lalu pemerintah kasih insentif untuk barang-barang ekspor dia lakukan sama dengan produk mebel dari Jepara kan sudah tidak ada sekarang di Jepara itu karena semua sudah ada di Cina ada di mana-mana karena dibawa lah itu pekerjanya ke sana lalu dibuat kolanya dibikin instrumennya di komputer jadi si pengrajinnya itu bukan manusia tapi mesin dan itu terjadi saya sudah lihat kira-kira 2-3 tahun yang lalu di Cina hal-hal semacam ini kan perlu kita review apa benar bisa kita lakukan itu kalau tidak kan artinya eh tanam kapas di Sulawesi Selatan dipergiat misalnya gitu eh impor sapi yang gemuk-gemuk untuk susu dan untuk sapi potong ternakkan pakannya disubsidi karena subsidi pupuk banyak tidak terpakai misalnya semua itu kan mesti di review sekitar ketahuan lah mana-mana yang kalau kita mau bersaing kalau kita mau bersaing dengan Cina harus begitu karena kalau tidak ya tadi kita bahan bakunya saja untuk hijab sudah impor bagaimana mau murah dan ini perlu di review kenapa dari apa kalau tidak dari bahan kapas apa apakah kita bisa dari serat nanas bisa dari serat kayu lainnya bisa tapi apakah ekonomis lalu kalau kita pakai sintetis saja lah PET-nya import PET-nya ini tidak cukup nah ini yang perlu di review apa iya kita bisa menyatakan kita berdikari misalnya kalau tidak kan kita perlu cari celah dimana bahan baku kita besar kita produksi barang yang murah kita ekspor yang disini mahal ya kita import saja kan begitu jadi jangan benci importnya itu maksud saya oke baik nah Pak Dhani ini menarik juga nih Pak Dhani ya kalau kemarin juga kita perhatikan secara seksama apa yang disampaikan Presiden sebelum sampai pada kalimat Presiden menyampaikan tidak cukup cinta tapi juga benci produk luar negeri itu kan ada kalimat juga disampaikan Presiden bahwa Presiden tidak ingin ada ruang-ruang depan atau lokasi-lokasi strategis di pusat perbelanjaan mal dan lain sebagainya ini malah diisi oleh merek-merek luar negeri menurut Presiden kan mengatakan bahwa sudah saatnya menggeser produk dari luar itu produk luar negeri itu ke tempat yang tidak strategis pinggirin itu dan mengisi produk-produk lokasi strategis itu dengan merek-merek lokal merek-merek dalam negeri pertanyaannya dalam kondisi saat ini apakah mungkin itu bisa segera diwujudkan kira-kira dan apa dampaknya apakah sudah ada perhitungan dampaknya misalnya terhadap kalau kebijakan itu langsung diterapkan dan diwajibkan kepada mal-mal dan juga apa namanya pasar-pasar yang ada di tanah air ini Pak Dhani ya baik jadi saya coba simplifikasi ya dari apapun dengan Presiden ini kata-kata benci di samping dia mengandung arti semangat heroik tapi juga dia menempatkan dalam perspektif itu adalah top of mind dalam perspektif publik top of mind jadi ada sebuah statement framing yang bagus tidak hanya cinta tapi juga tidak hanya cinta produksi dalam negeri tapi juga benci produksi luar negeri benci itu satu heroik yang kedua menempatkan top of mind dalam masyarakat Indonesia top of mind kalau ada produksi dalam negeri kenapa harus ambil dari luar kalau kita bisa memproduksi sendiri jadi tadi heroik dan top of mind dalam benak publik masyarakat Indonesia yuk sekarang shifting ganti kalau ada dalam negeri yang kedua sekarang tadi yang disampaikan oleh Mas Indra perihal gimana di mal sementara daya tarik orang pergi ke mal itu karena tadi itu karena top of mind masyarakat terutama masyarakat menengah ke atas masih kepada internasional branded atau branded dari luar makanya orang ke mal orang ke mal dia mau cari merek-merek branded tadi itu merek-merek dari mulai yang tas yang produk passion yang mahal sampai yang setengah-setengah mahal di bawah-bawahnya dari Korea dari mana-mana nama malnya juga masih nama nama asing nama asing itulah dalam tadi yang saya bilang keunggulan komparatif tadi kan itu kan kita masih menganggulan komparatif yang kita anut karena tentu banyak apakah bisa di samping konter LV itu ada konter industri dari Garut pas Garut kulit kenapa bisa begitu kita ingat kita juga punya produksi dalam negeri untuk fashion banyak di Jawa Barat itu banyak dari mulai ada namanya travel-travel ada eger ada macam-macam produk produksi yang dibuat oleh anak bangsa juga kandungannya juga lokal semua 100% lokal semuanya kulitnya juga kulit lokal semuanya proses produksinya teknologinya sampai dengan jadi sampai dengan outletnya juga franchise-nya lokal juga nah itu lokal apakah itu di samping merek itu satu outlet yang bermerek ada merek Indonesia di situ merek XYZ bahkan kalau menurut presidensi bukan di samping-samping kalau bisa yang produk luar negeri itu di tempat yang tidak strategis bisa jadi ke depannya namanya juga kan visi visi itu kan bukan berarti sekarang harus begini tidak visi itu adalah inginnya seperti itu ke depannya seperti apa ke depan yuk siapkan roadmapnya itu yang saya sebut dengan apa yang semuanya bersedia itu nomor 3 tadi pertama heroik yang kedua menanamkan top of mind bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ketiga presiden ingin menyampaikan apa misalnya start small berpikirlah dua yang kecil big besar di situ depan dan fast moving cepat ada pergerakan tadi kalau presiden udah ngomong A yang di bawahnya kerja dong siapin regulasi yang langkah kerjanya menuju ke sana itu saya bilang start small think big fast moving nah itu tiga hal itu kalau tadi kembali ke mall apakah mall itu di sebelahnya atau asing produk asing di luar atau di sebelahnya nah kan itu gak perlu regulasi mas harus loh pemilik mall yang membangun mall harus buat komitmen juga lu kalau mau buat mall di sini mall besar menggunakan merek asing ini yang industri dalam negeri harus masuk nih di depan di depan maksudnya jadi kalau di Senin City merek Gucci itu di depan karena di depannya produknya Indonesia tapi ingat loh kan sewa di sana mahal apa mampu nanti gak ekonomis lagi nah itu kan artinya kesadaran produk apa pemilik mallnya juga pengembang mallnya iya tapi kita juga gak pengen pemilik mall rugi karena ada tentan yang disewa dengan harga yang jauh lebih murah kan takut juga mallnya jadi rugi mall kan juga punya pegawai juga yang harus selamatkan itu kan juga pertumbuhan ekonomi ekosistem itu kan harus digaga nah itulah tentunya dalam ekosistem keunggulan daya saing dalam negeri ini juga diikuti dengan perbaikan regulasi yang memihak kepada produk-produk lokalnya caranya gimana ya untuk dalam negeri produksi dalam negeri sewanya sewanya ya gak terlalu mahal murah harganya supaya murah gimana caranya kan harus ada yang di cross subsidi nanti nah gimana ya pemerintah apa ya bisa saja pemerintah berpikir oke kalau gitu untuk mall-mall pajaknya dikurangi ada tax holiday atau ada pengurangan pajak atau ada relaksasi relaksasi pemainan bunga bank atau relaksasi pajak atau whatever lah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah jadi gak bisa hanya yang ini ditambal ada bocor lagi disini lalu dibiarin aja gak bisa juga harus dipikirin kepada pengusaha lokalnya gimana gitu oke 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 ini menarik kalau diskusinya memang kita karena apa yang disampaikan Pak Presiden ini juga sebenarnya harus disambut dengan luar biasa karena ini kan pro dalam negeri kan sebenarnya produk-produk dalam negeri yang ini mimpi mungkin sejak lama sebenarnya Pak Agus tetapi kalau bicara tadi soal mall itu tadi Pak Agus kira-kira mungkin gak itu bisa diwujudkan dalam waktu dekat karena ketika Presiden ngomong masyarakat mendengar kita kan pasti tahu karakter masyarakat adalah menagih loh mana katanya di mall mau tempat produk dalam negeri tapi kok masih yang produk-produk luar negeri mallnya segini juga gak mungkin ya ini pertanyaan saya memang lima tahun ke depan tuh mall masih ada saya tidak saya ragu bahwa lima tahun ke depan mall itu masih ada karena semua sudah online mall-mall itu sebut saja di Jakarta yang mahal-mahal itu pasti nanti akan jadi hotel itu ruangannya karena langsung gak laku gak ada yang ke mall sekarang coba lihat kantor saya di bawah itu tiga lantai untuk restoran makanan dan sebagainya sudah tutup nah itu satu kedua tadi betul kata Mas Dhani bahwa infrastrukturnya musih bareng makanya duduk Menteri Perdagangan Menteri Keuangan Menteri Perindustrian Menteri UKM apalagi lah checklistnya itu panjang mana ini kalau ini diturunkan ke sini harus tambahkan di sini orang yang sekarang yang biasa beli tas Hermes Louis Vuitton dan sebagainya sudah jarang ke mall karena pakai online langsung ke Paris dirim dan sebagainya ya kan nah mau dipasang di situ kuat seperti apa karena mall dibangun dengan kredit bank nah kalau kredit banknya di itu OJK pusing ya kan ekonomi kacau jadi ini semua memang harus dipikirkan makanya Presiden ngomong gitu seluruh jajaran kabinet gak harus gak tidur untuk mencoba menjabarkan ini apa saja pertama bikin checklistnya dulu lalu di crossing nah ini ketemu sekian malah lalu di review semua aturannya kalau-kalau tidak ya sebatas orasi saja tidak akan pernah terwujud kan sudah puluhan tahun saya bilang orasi itu gitu ya jadi semua pakai baju dulu Pak Wapres JK pernah bilang sepatu saya lokal tapi kan apa yang lainnya enggak jam saya murah yang lain jamnya harganya 2 miliar maksudnya yang lain itu yang staff-staffnya justru ya ya pokoknya yang lain jamnya kan 2 miliar atau jam saya karena kalau ketemu pejabat-pejabat itu yang dipamerkan salah satunya harga jam tapi gimana dia bisa pakai jam murah ya kan nah itu itu contoh saja sehingga mindset itu harus dibongkar lalu semua regulasinya juga harus turun maukah kita nah ini negara dengan dengan jumlah parpol besar menurut saya agak sulit karena banyak pedagangnya ini oh gitu kok bisa jadi ke parpol Pak Agus mendekati jadi ke politik ya mendekati nanti 2024 ini pedagangnya sudah mulai jalan kan kita saksikan di media baik oke tapi ini paling tidak kita tanggapi secara positif ya dan kita harap yang semangat yang disampaikan oleh presiden ini mampu merubah tadi top of mind seperti yang disinggung oleh kabinet gak boleh kerja gak boleh tidur mas para anggota kabinet ini para menteri harus berpikir dua kali lipat lebih berat begitu ya oke intinya kita nantikan memang UMKM kita semakin maju dibanding justru produk-produk luar negeri kita ajak juga momentum dalam diskusi ini ayo kita kembali mencintai produk-produk dalam negeri sendiri terima kasih Pak Dhani Amrul Ikhdan terima kasih Pak Agus pambagia terima kasih selamat menikmati Mas Indra baiklah terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa dan itulah diskusi crosscheck di akhir pekan kali ini saya ucapkan terima kasih Anda masih terus menyaksikan crosscheck di setiap hari minggu di kanal youtube medcom.id saya Indra Molana sampai jumpa